Fahri Jaldilah bersiap-siap, langsung memainkan sekulit pundar. Kita lihat Wasid Safri Jal sedang melakukan kesiapan dan juga ia sedang mengkrocek ulang. Di mana beberapa saat lagi pertandingan akan segera kita langsungkan. Kita lihat sekarang, dorah berada di kaki Fahri Jaldilah. Selamat bergantung dari kami dan kepada Anda, penonton kami yang berada di sebelah timur, utara, barat, dan selatan. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Inilah partai keren final dini, laga yang sempat tertunda. Sehari ini akan kami tuntaskan di depan ribuan pasang mata. Terima kasih. 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 daripada di India, Hidmi Aceh kali ini lewat kaki Riki Ramadhan Riki Ramadhan mencoba menjaga arah serangan masihlah puasaan Arif Setiawan mantan pemain Persidatan Gerang dan juga bayangkara MCD Liga Indonesia kita adalah sentuhan pertama daripada Rio ini kerjasama dengan Sultan Renggo panggilan sehari-hari namun sulit pelewati kawalan daripada John Mulana kali ini kita adalah jenis di sekarang kerjasama segitiga mencoba dikeragakan namun jelas sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Hidmi ya sorry ini salah satu pencetak gol di turnamen ataupun di laga antara Putra Turek dan Hidmi Aceh akan mendapatkan satu pasang sendal dari tokoh olahraga MN Sport menjaga jauh ke depan jahri-jahri lah sekarang mencoba kembali lagi menguasai serangan namun sayang boleh meninggalkan lapangan perbandingan Anda membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim, ya, Putra Cureh dari Kota Juang. Ya, kita tanda sekarang, bola berada di kaki Darkashi, Putra Kelayaran Hukmani, kita malah simpang mantel ini. Di sana masih ada Riki Aulia. Riki Aulia kerjasama dengan Muhammad Mikail, mantan pemain Persiraja. Kerjasama dengan Iksan Juli, motor penggerak serangan mereka. Putra Cureh kembali lagi mendominasi jalan nyelaga. Kepada anda benar-benar kami yang baru datang, selamat datang, kami ucapkan. Di mana kedudukan sementara belum ada perubahan, masih imbang, masih kacamata, atau ling-ling, kerap kami katakan dengan bahasa Thailand. Kasi, Agus Salimbelo kali ini, kebelakang dia. Kita lihat Iksan Peradin, namun mudah kembali lagi terpajar. Kita lihat Agus Salimbelo mencoba melepaskan diri dari kawasan, namun di sana ada Kadhafi di bahasa Belakang. Amir Ufadar, kita lihat David Nuski cukup tenang, mencoba kembali lagi baku tak hati serangan. Kerjasama dengan Firda Rahman, kita lihat umpan dikeserkan kepada Rio sekarang. Rio mencoba kembali lagi, membuka adal kotak penalti daripada Putra Cureh FC. Sultan Renggo dalam sebuah upan kaki kiri, namun terbaca kembali lagi oleh Darkashi. Renggo, Renggo, Renggo. Lagi-lagi kita lihat terbaca, namun cukup tenang tampilan daripada Tejasaputra. Kita lihat cukup berperalaman, pemain-pemain daripada Putra Cureh mengawal barisan belakang. Kita lihat sekalang tiramah permainan, terus-terus mencoba dikembangkan. Oleh pemain-pemain daripada Tim Putra Cureh kali ini, kita lihat di sana ada Muhammad Mikail, kembali lagi mencoba bagi serangan upan ke belakang, Darkashi sekarang mencoba mengambil anjang-anjang. Aljun Yudhistira, kita lihat belum henti-henti. Ritma permainan mencoba dikuasai kembali lagi, namun hilang puasaan mereka. Ritma Aceh sekarang melakukan kimpai disini belok, namun dekat dengan puasaan Darkashi, pemain belakang ini. Kita lihat sekarang bersalin, Putra kelahiran Kota Langsa, kerjasama dengan Iksan Peraden, lagi-lagi segitiga mencoba diperagakan. Cukup sabar bisa dikatakan, sekuat tim asuhan daripada saudara Johan Pawang. Ini dia Iksan Peraden, kerjasama dengan Muhammad Mikail, Michelle, pengelas hari-hari, lebar lapangan pertandingan mencoba dimanfaatkan, namun salah anticipasi daripada John Maulana kali ini. Sultan Renggul Putra Kuala Rencet Lupe Cal Serani mencoba membalikkan keadaan. Hidma Aceh sekarang lewat kaki Sultan Rizki nama asli, umpan terlalak kepada Mahidusri, belok pengelas hari-hari dengan sebuah syuting. Namun bola-bola seperti ini bisa dikatakan, sudah menjadi makanan sehari-hari daripada penjaga gelang Hiki Aulia. Ilja Iksan Duli, mencoba kembali lagi mencari ruang. Di sana masih ada, Aldi Yudistira. Aldi Yudistira mengambil ancak-ancang dia, kebelakang upan dikeserkan. Kita sudah segera terkasih cukup tenang, mencoba mengatur irama permainan. Mursalin, lagi-lagi upan berpindah tadi, namun salah pengertian Ilham Mahudilah tadi, kita lihat kali ini Mahidusri atau Belopang, karena sehari-hari, putra kelahiran Aceh Barat Dayak ini, Ryo Damani, mencoba kembali lagi berputar-putar. Kerjasama cantik sekali. Defri Rizki, mantan pemain Persija Jakarta, dengan sebuah upan crossing ke belakang, berbahaya sekali. Kita kembali lagi, Ferdaya dicari, datang kembali lagi Defri Rizki kali ini. Umpan berpindah kaki, Amir Fajar, namun terbaca sebuah upan oleh Ilham Mahudilah. Putra Badufat Baru Satu, yang pernah terlirik oleh salah satu tim besar. Ya, kita lihat kembali lagi. Belum berhenti irama permainan, namun bola keluar, hanya membuahkan tentangan gawang. Bagi anda penonton yang menteng nak di luar, baik ni harap sihat ni nak tempat pendirian. Ya, kejuali ni belah kursi ni deng, kita minggu tuan. Kita lihat sekarang bola di kaki Muhammad Mikail, mencoba kembali lagi mengutati serangan. Cukup tenang, kita dah cukup sabar. Pemain-pemain putra cureh membangun serangan. Di sana ada putra gelaran pusangan, Tejasaputra, kerjasama dengan Jan Mulana, Daniel Ponceska kebelakang dia. Masih ada puasaan Tejasaputra, dengan sebuah upan dari kemerkawang. Semua ayah bisa dikatakan. Namun masih ada Riki Ramadan, putra cetringnya pernah tampil dengan PSR Semedan. Riki Ramadan, kita lihat kali ini Hidmi Aceh, tim dibuat tanah daripada salah satu pengusaha muda. Ya, ketua himputan pengusaha muda Indonesia, Rida Makhdul atau Gideng, panggilan sehari-hari. Sekarang bola berada di kaki, saudara Sultan Riku. Namun terbaca oleh Aldi Yudistira, kita lemah puasaan, lagi-lagi iramah permainan mencoba diperagakan. Dibri kebelakang. Harinya sekarang, kita lihat sekarang Riu, dengan sebuah upan melebar, Ferda Rahman kontrol ujung kaki dilakukan. Berbahaya bisa dikatakan. Masih ada puasaan Ferda Rahman, mengambil ancak-ancak dia. Namun terbaca tadi oleh Mursali Lansar, kita lihat belum keluar, masih mencoba dikuasai kembali lagi, oleh pemain-pemain daripada tim Hidmi. Di sana ada Bello Maidusri, kebelakang kepada Qadhafi, adikandung daripada Rijal Torres ini. Kerjasama dia dengan Maidusri, atau Bello Pak Nazari-hari. Delfri Rizki, motor pengerak serangan, kembali lagi mencoba mengembangkan iramah permainan. Satu-dua sentuhan mereka peragakan. Lebar lapangan pertandingan mencoba dibanfaatkan. Arif setiawan, berbahaya sekali. Anda lihat sendiri, akhirnya, baru... baru saja, baru saja berhasil membuka kedudukan sementara, menjadi 1-0 kedudukan anggar. Fahri Rijal Gila, sementara kami tempatkan, di perangkingan, tolehan, gol terbanyak di EFN Pernama ini. Dengan koleksi 2, kita dah sekarang bola berada di kaki Iksan Puradin, mencoba kembali lagi, mahu tak di serangan, kebelakan dia, Muhammad Mikail, mantan pemain Persiraja, kerjasama dengan Kelo, di sana ada Devi, kita saksikan, sambung nampaknya pelanggaran, ya, kita dah dilakukan tadi, oleh pemain Pernama 17 ini. Maidu Seri, Arief Setiawan, kita dah sekarang kodrol ujung kaki dilakukan, di sana ada Liki Ramadan, Aryu, mencoba kembali lagi melebar, Arief Setiawan, putra kelahiran Kota Langsa yang lama, bersama dengan Persirita Tanggeran. Tidaklah umpan dipindahkan, Desri Rizki sekarang, lagi-lagi umpan digesarkan kepada Kadhafi, pemain belakang. Maidu Seri Belu kali ini, mencoba kembali lagi mengutati serangan, tetap kerjasama, satu-dua bisa dikatakan, namun di sana ada Belu Maidu Seri, kembali lagi irama permainan, mencoba disajikan, oleh anak-anak daripada tim Hitmi, lewat kaki Devi sekarang. Tetap di sana ada Ilham Mahudilah, kerjasama dengan Iksan Juli, kali ini bola di kaki, ya, RIO, 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 sayang, Fahri Zaldilah, duluan terjebak offset bisa dikatakan, seandainya bola diberikan kepada Sultan Ringu, mungkin lain kejadian. Kita lihat sekarang, belum ada di ritma permainan, terus menerus mencoba diperagakan, oleh pemain-pemain daripada tim Hitmi Aceh, kita faksikan, di sana masih ada, ya, pemain-pemain mereka, kita lihat kerjasama, satu-dua. John, terbajak Umban, oleh Arief Setiawan, pemain berpengalaman, kita lihat salah satu langganan Liga 1 Indonesia, wawal langsa pengelarga-rekan, kita lihat sekarang RIO, mencoba kembali lagi mengutati serangan, kerjasama cantik sekali, Umban berpindah kaki, Sultan Ringu kali ini mencoba menanti, berbahaya sekali, kita dibayang-bayang ini, oleh si kaki besi, Deja Saputra, Umban terarah sekali, kepada Bono Maidusri, Bono Maidusri sekarang, kera syuting lepaskan, benar-benar di ritma permainan, Michel, Ilham Mahfudillah, mencoba membalikan keadaan, kerjasama dengan Daniel Poncezka, cantik sekali, berbahaya kali ini, menentukan dengan puasaan penjaga gawang, kita ada 1-0 kedudukan sementara, kepada anda penduduk kami yang berdatang, selamat datang kami ucapkan kepada anda, Ferda Rahman, namun di sana ada Mursalin, kita Mursalin Bekpas ke belakang, kepada penjaga gawang Riki Aulia, Riki Aulia mencoba kerjasama melakukan, dengan Aldi Yudistira, kita telah sekarang berkasih, Kudra Kudra dan Bukmani, kita menarik Sipah Mantua Bini, mencoba mendapatkan arah bola, kepada saudara Muhammad Mikail, mantan pemain Persiraja, dalam mantan di skema permainan, mencoba terus-menerus dikembangkan, oleh pemain-pemain daripada tim Putra Cureh sementara, di mana sementara mereka tertinggal 1 angka, namun apapun masih bisa terjadi, bisa dikatakan, dengan jalannya pertandingan Pala Sori hari ini, kita kembali lagi Putra Cureh FC, mencoba mudahati serangan lewat kaki John Maulana, di sana ada Daniel Pongeska, namun terbaja, kita cukup tenang, tampilan daripada saudara Arief Setiawan. Pada Pada Pohjaan Pola Pada Pestu Pola Ya, sudah ada kali ini kombo lagi? Pada 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 Rep셨어요 Amir Fahdar Akhirnya kembali lagi Kita lihat Kali ini Fahri Jaldilah cepat sekali Mencoba kembali lagi sementara Fahri Jaldilah Memimpatkan nasi Tapi tempatkan mereka Yang diranggung tertinggi Pencetak gol terbanyak sementara Kepada best player dan juga pencetak gol terbanyak Sementara di F1 tournament ini Tentang sekarang Bola mencoba dikuasai kembali lagi Oleh pemain-pemain daripada tim Putra Cure FC Di mana sementara mereka segera mengejutkan Tertinggal dua angkar Namun di sana masih ada Kita lihat kali ini kembali lagi Irama permainan mencoba diperagakan Namun di sana ada Amir Fahdar Sekarang bola berada di kaki Ya Ferdar Rahman Fahri Rizky mencoba mengambil alih serangan Belum henti-henti Belum henti-henti Fahri Salah satu putra di telan tinggi Yang pernah tampil dengan Rancir Lekon FC Kita lihat kali ini bola mencoba dikuasai Kembali lagi Riki Ramadan Mencoba bersabar Kita lihat kapten kesebasan daripada Hibni Aceh kali ini Di sana ada Rio Kerjasama dia dengan Arif Setiawan Cantik sekali senterbek sebelah kiri Dengan sebuah umpan Menyilang Kita langsung dengan Ferda Rahman Kontrol dadah dilakukan Masih Ferda 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 Namun terbaca oleh Alji Yudistira Sekarang bola di kaki Al-Husalim Belum Kerjasama dengan Muhammad Mikail Michelle Pernah sehari-hari Umpan dikasihkan kepada John John Maulana Kerjasama dengan Iksan Juli Iksan Juli bersabar sementara ini Pertama kali ini Kembali lagi Ya apapun masih bisa terjadi Dengan jalannya pertandingan pada sore hari ini Pertama sekarang Umpan berpindah haluan Abu Salim Belum mencoba mengasai Kembali lagi serangan Pertama Abu Salim Belum Daniel Poncezka Mencoba bersabar dia Umpan digerakkan ke sisi sebelah kanan Datang pejasa putra dari belakang Langsung dengan sebuah upan menyilan Dia telah nampaknya terlalu tajam Hanya LBT yang dapat mengejar Dia telah hanya membuahkan tentangan gawang saja Bagi tim Hidmi Aceh Ini dia jebolan daripada Pera Aceh Singkir Aditya Putra pertama Penjaga Gawang Muda masa depan Aceh ini Kita tunggu dan kita nanti Kemana gak upan yang akan diarahkan oleh Penjaga Gawang Muda masa depan Aditya Putra pertama jauh ke depan Kita lihat disana ada Mursali Langsa Kerjasama 1-2 Terus menerus mencoba diperagakan Defi Risgi dengan sebuah upan chip ke depan Sultan Renggo mencoba kembali lagi menekan Berbahaya dadanya serangan Renggo Renggo Cantik sekali Dari saat tadi Anda lihat benar-benar sangat berkelas Semua upan yang diberikan tadi oleh Putra Canserani ini Arilu Kita telah sekarang ke Fisgi Umpan berpindah kembali lagi kepada Arif Setiawan Arif Setiawan mencoba bersabar dia Kerjasama segitiga Ke belakang Aditya Ramadan Kita telah bersalin Malah meninggalkan lapangan pertandingan kembali lagi Anda membuahkan lemparan gelap saja kali ini Amiru Ferdaraman Kita telah Ferdaraman Namun masih ada Bahamad Mikail dibersambulakan Iksan Turadin Agus Salimil Kita telah kembali lagi Kali ini kembali lagi Dan semua upan menjelang kaki kiri Kitalah sekarang Oh apa yang terjadi Nampaknya jelas sekali Aroh Bahasa Pidi Yadun Bahasa Sandri Terima kasih kami ucapkan Kepada rekan-rekan daripada EOS iPhone Store Yang telah membawa Dari semenarik yang siap kami berikan kepada Anda Penonton yang kami bakap-bakapkan Beberapa saat lagi Usai jeda babak yang pertama Deferi Rizki Mencoba bersabar sementara Kita telah kerjasama segi tiga Kita disana ada Putra Deteran Tinggi Gayo ini Lawan Arief Setiawan Deferi Kita telah lagi-lagi Umpan menjelang Namun masih ada Agus Salim Belu Mursalim Langsa sekarang Agus Salim Belu mencoba bersabar Kita telah cantik sekali pergerakan Daripada Agus Salim Belu kita saksikan Lagi-lagi ia berhadapan dengan Belu Abdiya Kita telah dua namor Belu menjadi lawan Sore ini delapanan Gala di kos FC Mohamad Mikhail Yang nampil ancang-ancang Kita masih Michelle Pemain yang pernah tampil dengan PSGC Tiamis ini Lama bola dikaki Umpan terobosan kepada Poncezka Daniel Poncezka Popol Lansah panggilan sehari-hari Mencoba kembali lagi mengutati kotak final di Kita telah sederhana John Mulana Namun terbaca oleh Riki Ramadan Belum menunggu di irama permainan Mencoba diperagakan Di sana ada Tejasah Putra Tejasah Putra bersabar sementara dia Umpan digerakkan kepada Iksan Juli Kita Putra Kleren Puradin ini Kerjasama dengan Putra Puntit Kedepatan Barmanat Kota Azhar Usmawi John Mulana Namun apa terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi Oleh pemain-pemain daripada tim Hidmi Ajeh kali ini Kita lihat hanya membuahkan tendangan bebas saja Bisa dikatakan ini peluang Bagi tim Putra Curek Untuk bisa memperkecil kedudukan sementara Di mana sementara mereka tertinggal Dua angka Anda lihat sendiri Ya beginilah sabar hari Lapanan kalah di kos MC ini Kita lihat tembakan keras Pusat kembakan Dengan kecepatan 185 km per jam Namun masih berhasil di lawan Oleh pemijaga goang Aditya Putra pertama Sekarang telah berada di kaki Saudara ia Muhammad Mikail Michelle Pengelasari hari Umpan dikeselkan kembang lagi Putra Curek kali ini Namun terbaca tadi Oleh senterah sebah kanan Pusatnya Amir Sajar Satu bersih ke depan Devi Rizky Kebelakangan dia Masih ada perasaan Kebaik-kebaik Siti Adik Oh Ringu Kita lihat nampaknya pelanggaran Jelas sekali Kartu kuning pertama Dilayangkan oleh Wasid Nasional Safrijal Kepada Putra kelahiran Kota Lansa Nur Salim Dari 16 yang ikut berlaga 15 hari pertandingan Yang sempat kami rencanakan Yang perlu anda terpahui 7 tim Telah kami tempatkan Di putaran delapan besar Sementara Pemenang lagak sore ini Mereka yang akan menjadi lawan Daripada tim Lebu United FC Kita lihat kali ini kembali lagi Aritma perbayangan mencoba dikuasai Dari kaki John Ryu Dave Rizky Sultan Ringu Kida Lansai Oh tak kenapa nak kaya Pemenang lagak sore ini Tidak ada yang mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Putra Jureh kali ini Kita putra Jureh bersabar sementara ini Disana masih ada saudara Iksan Juli Iksan Juli mencoba mencari ruang Kitalah sekarang umpan digesarkan pelangsanya Kepada Iyat Mursalin Putra kelahiran kota Lansa ini Kerjasama dengan Iksan Juli Umpan telah lah kepada Muhammad Mikail Michelle tanggal sehari-hari Kitalah sebuah umpan Disana ada Mursalin Kembay lagi Masih mencoba mencari celah Kerjasama Kembay lagi Segitiga Umpan dipindahkan Cantik sekali Memanjakan mata penamping kami Kitalah segera Ilham Sayang sekali Pembakan daripada Ilham Mahfudillah tadi Masih belum depan Ke mulut gawang Atau ke gawang Yang dijagai Oleh saudara Aditya Putra Pratapa Penjaga gawang yang telah tampil Dengan timpora Aceh Singkil ini Galatikos FC Arufi Kompeten PD Putla Kota Blang ZP Kota Juang Biren Lubu United dari Kedabatan Makmur Persipura Gandapura Dan Mantap Legend Kota Ruksemawi Mereka telah melangkah Ke putaran yang kedua Sebelum ini Kami belum berani menjanjikan Siapakah yang akan kami tempatkan Menjadi tim yang kedua Di putaran 8 besar Kita lihat kembali lagi Aritma permainan mencoba dikuasai Namun di sana masih ada Ya pemain-pemain daripada tim Hibni aja Kita tidak kerjasama pelangsa ya Dilakukan tadi oleh Adoro Fajat dan kawan-kawan Deferizky sekarang mencoba menguasai serangan Kita masih detri Kali ini Deferizky mencoba menguasai serangan Cantik sekali coba upan rebosan Ferda Rahman Ferda, 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 Ferda Oh, 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 oh Wawan, wawan Bam Kerah tembakan Namun masih ada Iksan Juli di barisan belakang Putaran Iksan Peradim John Maulana sekarang Kita berikan serangan berbalik Kita saksikan Coba sekali Sayangan dilakukan tadi Oleh putra Peran Puntut ini John Maulana John Maulana mencoba kembali lagi bersabar dia Kita lihat kali ini John Cantik sekali Namun lagi-lagi kita tidak mudah terbaca Oleh pemain belakang Hibni Akeh Kita saksikan Arif Setiawan Salah satu pemain yang bisa dikatakan Terus menunjukkan Jelas berbeda kelas Pertanyaan apa terjadi Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi Oleh salah satu kebolan ponjawa barat ini Ilham Mahfudilah Bebri Amirul Fajar Terbanyak dikerjasama Dengan mantan pemain perserajaan ini Kita lakukan sekarang bola berada di kaki Arif Setiawan Di sana ada Rio Kita saksikan Salah satu talenta muda potensial Yang sering ini diandalkan Oleh Pika Riajon Bersama dengan sekuat tim IA Hibni Akeh Tim yang bisa dikatakan Mendapat sokongan penuh Daripada para pengusaha muda Indonesia Kita lakukan Jalilah cukup tenang Kontrol dadah dilakukan Dibayang-bayang media oleh saudara Mursalim Di sana ada Rio Kita lakukan kali ini Namun terbaca umpan Kasih Kita kali ini bola ditulut keluar Masih mencoba dikuasai oleh Amir Fajar Kita lagi-lagi terjadi perebutan Iksan Juli Iksan Juli Kita adalah Cuan Maulaya Daniel Pojekka Berbahaya yang saya dikatakan Kita adalah sekarang Irama permainan mencoba Kembay lagi dikembangkan Dovri Rizky Kerjasama Kembay lagi Dengan Amir Fajar Kita adalah sebuah umpan Terbosan Berbahaya dengan serangan Kita adalah Benggo Namun diselamatkan tadi Oleh saudara Muhammad Mikail Atau Michelle Bangla Sarihari Ya kita lihat kali ini Kembay lagi Membuahkan Ya tegangan sudut Yang pertama Bagi tim Ritmi Aceh Bisa dikatakan ini peluang Arief Setiapan dengan kaki kiri Bersambil ancak-ancang Langsung dengan sebuah umpan Menyilang Namun antisipasi yang tepat Daripada penjaga gawang Riki Aulia Michelle Tiga Kita sekarang Bola berada Berada kekuasaan pemain-pemain Bepada tiri Ya Pudra Jureh Kota Juang Ilham Mahfudillah Umpan berpindah kaki John Mulana di sisi sebuah kiri Dibayang-bayang oleh Amir Fajar Kali ini Kita adalah John 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 Sayang Umpan yang tidak tepat Bisa dikatakan Hanya membuahkan Tendangan gawang saja Dibayang-bayang oleh Amir Fahri Jalila Dibayang 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 oleh Amir Fahri Jalila Lemparan ke dalam Sekarang bola berada di kaki Aldi Yudhistira Lagi-lagi kerjasama melakukan Kiderat Michel dari sebuah untang panjang Dan mulanya kembali lagi mencoba menganjang Namun diputuskan seorang yang tadi Oleh saudara Amir Fajar Akan membuahkan lemparan ke dalam Apapun masih bisa terjadi Dengan jalannya laga pada sore hari ini Narkashi Muhammad Mikail Kerjasama satu-dua sebuah dari kaki-kaki Kita nak kerjasama dia dengan Iksan Juli Iksan Juli mencoba memutuhati seorangan Lagi-lagi sebuah umpan cip ke depan Dekat dengan puasaan penjaga gawang Aditya Putra Pratama Penjaga gawang muda masa depan Yang pernah diandalkan oleh Pora Aja Singgil Di Pora Kepadaan Pini Pernah Rahman Mencoba kembali lagi mengajak lari Adu lari Adu balak terjadi Berbahaya sekali Oh 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 Kita lihat apa terjadi Nampaknya Hanya membuahkan penjagaan gawang saja kali ini Kitalah sekarang Lagi-lagi serangan mencoba dikuasai Lewat kaki mantan pemain PSGC Tiamis ini Iksan Peraden Iksan Peraden mencoba mencari ruang Kitalah kerjasama dengan Pupun Lansa Datang Mursalin Senter bersebah kiri mereka Putra Cureh mencoba memuasai serangan sementara Aldi Yudistira Di sana ada Muhammad Mikail Mantan pemain Persiraja Agus Salimbelo yang diincar Namun di sana masih ada Riki Ramadhan Pemain dengan segudang pengalaman Sekarang bola di kaki Arief Setiawan Arief Setiawan kerjasama dengan Riu Kitalah Hibni Aceh mencoba mencoba Berposesi sementara Riu sekarang Umbang cantik sekali Terarah kepada mantan pemain Yud Belawan Dan juga alumni Puan Aceh di Puan Papua Ferda Rahman Sultan Renggo mencoba menanti sebuah serangan Lagi-lagi datang Maidusri Belo sekarang Kitalah Belo Maidusri Mengambil ancak-ancak dia kali ini Berbahaya situasi Kita belum berhenti-henti Irama permainan Terus menerus mencoba datang dari segala hal ini Sayap kiri dan sayap kanan Arief Setiawan Berbahaya sekali Arief Setiawan Namun terbaca tadi oleh Agus Salimbelo Pemain belakang Lepaan ke dalam Kita tidak bisa dikatakan Nampaknya tendangan pojok yang kedua kali Didapatkan kali ini oleh pemain-pemain Daripada tim Hibni Aceh Di mana sementara Sekuat tim di bawah tangan Daripada saudara Arida Mahdur SDMT Tunggu dua angka Kitalah sekarang Dengan sebuah umpan Crossing kebut kawang Namun masih ada Ya Renggo sekarang Bukan kami menghadang-hadang Bukan kami besar-besarkan Di mana sebuah tembakan keras besar dikatakan Yang dihujam tadi Oleh saudara Sultan Rizky Pudrako Orang Charlie Pechal Serani Ya Apapun masih bisa terjadi Dengan jalannya pertandingan pada sore hari ini Kita lihat Amiru Fajar Kita lihat David Hizky mencoba bersabar sementara Kita lihat kali ini kembali lagi Ilama permainan mencoba diperagakan Oleh pemain-pemain daripada tim Hibni Aceh Kali ini kita saksikan Di sana masih ada Kadhafi Pudrako Lairan Lambega Aceh besar ini Michelle Ilham Mahfudila Kita lihat kembali lagi Michelle Dengan sama pulang saja dengan Ilham Teja Sabudra Ke belakang sementara Kita lihat kali ini belum henti-henti Jomolana Sayang sekali Kita lihat Hibni Aceh kali ini Kembali lagi Lewat kaki Sultan Renggo Berbahaya situasi Renggo 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 Berulang-ulang kami sebutkan Renggo Yeah Andanya sendiri Kehmi Jalbillah Seakan tidak ada yang menghentikan Raju daripada striker legendaris ini Tidak ada salah satu pemain berpengalaman Sarat bisa dikatakan Terima kasih Baru Jalbillah Kita tidak langsung mengkapat saweran kali ini Kami berpengalaman Jika kita lihat Kali ini P40 Kendurutan sementara Di sana masih ada pemain-pemain daripada tim Hibli Aceh, terus-menerus mereka menggantungkan iramah permainan. Bisa dikatakan, World Season seri ini benar-benar cukup mudah dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Hibli kali ini. Di sana masih ada pemain mereka, Saudara Rio, ya Rio kerjasama pulang saja dengan pemain-pemain Hibli Aceh, Arief Setiawan. Bisa dikatakan cukup aman, sementara mereka sedang berada di atap awan. Kita lihat kembali bagi, iramah permainan mencoba diperanakan. Kita lihat berbahaya sekali, namun sayang, tembakan kepada Sultan Rizky tadi masih belum tepat karyal kotak penalti. Hanya membuahkan kendangan gawang saja kali ini. Kepala kali ini, bola berada di kaki, Saudara Muhammad Mikail atau Michelle pada saat hari-hari. Kepala kan dia, di sana ada, ya Michelle, kembali lagi mencoba bersabar. Kementer sama segitiga mencoba diperagakan. Bisa dikatakan sekali, kita lihat tembakan daripada Putra Perading ini masih lemah bisa dikatakan. Kita lihat kali ini kembali lagi, aritma permainan mencoba dikuasai belum menti-henti oleh pemain-pemain daripada tim Hibli Aceh kali ini. Kita lihat sekarang, serta Rahman, namun sulit mewati kawalan daripada Teja Sapudra, Michelle. Kita lihat kembali lagi Teja, umpan mempindah arah kepada Mursali. Mau saling bersabar sementara, di sana masih ada Iksan Kuli. Kita lihat kali ini Dhani Ponteska, Ilhan Mahfudillah, umpan berpindah kembali John. Sayang, tembakan keras masih mudah terbaca oleh Amirul Prajan. Sudah-sudah hanya membuahkan, ya, tubuh, sayang sekali. Sudah-sudah hanya membuahkan, ya, tubuh, sayang sekali. Jauh ke depan, di sana masih ada, ya, Deferi Rizky sekarang. Deferi Rizky mencoba kembali lagi menggerakkan irama permainan. Renju, kerjasama pelang saja. Kepala umpan digesarkan kepada center back masuk kami, ke sisi sebelah kanan. Firda Rahman mencoba dibayang-bayang oleh Teja Saputra. Kita lihat kali ini kembali lagi, sayang. Tembakan daripada Firda masih belum tepat sasaran. Selamat pagi, ya, sore ini kami juga sangat memandang hati. Dan mendatangnya, pemilik daripada Sidik HP Banda Aceh, Anwar Sidik juga sedang menyaksikan jalan nyelaga. Ingat HP, ingat Sidik HP. Bos Yudhi Cenara, Putra Kutablam, pemilik daripada Andara Sport, Matang Gelumpang 2, yang insya Allah akan dibuka tepat pada tanggal 15 mendatang. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Runtah Rasa Kasih, tepat di samping Man Pesanan, Matang Gelumpang 2, yang juga sedang menyaksikan jalan nyelaga. Pemilik daripada Madu Hutan Asli, Ibnu Asyir Cangka. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya, yang sedang menyaksikan jalan nyelaga. Arumo S juga tidak ketinggalan. Terima kasih yang dapat kami ucapkan. Ya, besok sore. Besok sore jangan sampai Anda lewatkan. Hanya terasa pertandingan KAI Tabang, Pak, putaran 8 besar. Galatikos FC, besok sore, akan tampil berhadapan dengan Persipura Gandapura. Jangan besok sore bahkan menurut kabar yang kami kabarkan, Galatikos FC mereka akan mengandalkan beberapa pemain tambahan. Siapa yang tidak kenal dengan si anak medan, Nathaniel Siringo-Ringo, pemain yang pernah terpinang dengan tim negeri jiran Kelantan FA. Besok sore ia akan hadir bersama dengan Adis Utagalung, Rahmat Hidayat, Purnono dan kawan-kawan. Ringo. Sudah kembali lagi Ringo. Berbahaya situasi. Lagi-lagi tembakan terbaca oleh Ricky Aulia. Sudah kebelakang dia. Galatikos FC, supur Sino. Galatikos FC, supur Sino akan menjauh. Dengan tim Ia Persipura Gandapura. Laga pertama. Sekalian, langsung saja mana kita kita alihkan ke tengah-tengah arah lama pertandingan. Selamat bertanding 40 manit di Bapak yang kedua kami ucapkan. Dan kepada Anda, Bapak yang kedua kami ucapkan, selamat menyaksikan. Inilah pertandingan Bapak yang kedua. Antara putra cureh, kota juang, berhadapan dengan Hidmi Ajeh. Tim yang dipresideni oleh saudara Ridho Murtul atau Gidang, Ketua Himpunan, ya, pengusaha muda Indonesia Ajeh. Dimana sore ini dia, beliau hadir, menyaksikan jalannya laga, Tim yang di-Arsideki atau di-Pesut langsung oleh Tikar Yahjir. Dimana kita lihat, sore ini, mereka sementara memilih laga dengan, ya, kemenangan empat angka. Terima kasih, sore ini kami ucapkan. Kepada pemilik Rontarasa kami, ya, tepat di samping manpusangan Matang Gelotang 2, Muzakir Adolf Sijek juga sedang menyaksikan jalannya laga bersama dengan pemilik Rumo S, pusat produksi S Kristal Original yang ada di pusat raya Matang Gelotang 2. Kita lihat apa yang terjadi. Dapatnya antifat yang kurang cepat kita dikatakan daripada penjaga kelam, Adi Ia Putra Pratama. Terima kasih telah menonton. Kita lihat, bola keluar hanya membuahkan pendudangan sudut saja. Terima kasih telah menonton. Ya, sebenarnya kali ini berbahaya bisa dikatakan. Pendudangan sudut yang pertama di awal laga, Bapak Yan kedua didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim, ya, Hitmi Aceh. Bisa dikatakan ini kesempatan bagi tim bersultan, Zulfiqar Yahjong, untuk bisa kembali lagi menambah angka kedudukan. Kita lihat sementara. Oh, Tertarahman, sayang, sepulang daripada cebolan Tuan Aceh ini masih perlu menemui sasaran. Kita ada salah satu kandidat kuat bakal calon anggota DPDRI, Zulfiqar Yahjong, yang sore ini mengarsiti sekuat daripada tim, ya, bertambah bintang calon juara. Irham Mahfudila, mencari apa yang terjadi, nampaknya, ya, pelanggaran dilakukan tadi. Terima kasih terulang-ulang juga kami ucapkan, sore ini, kepada pemilihan darah Sport Batang Gelumpang 2 dan Asraf Jayamat Hotmibung, Bos Yudi Chadara, juga sedang menyaksikan jalannya laga. Langsung kami persilakan, dan juga langsung kami tempatkan, duduk berbarengan dengan pengusaha HP, ya, dari Kota Banda, Saudara Anwar Siddiq, pemilik daripada Siddiq HP, Simpang Mesra, Banda Adik. Kami juga sangat berbangga hati, dengan datangnya, pemilik showroom FND Motor, sore ini sedang menyaksikan jalannya laga, Ibnu Asyir, pengusaha Madu Hutan Asli, yang juga baru-baru ini, telah membuka cabang, tepat di samping Masjid Omar Lamprib, Kota Banda Adik. Jom, kita lihat, tampilan yang sangat gemilang, daripada penjaga gawang, Aditya Putra Pratama, membuahkan tendangan sudut saja, bisa dikatakan ini peluang, bagi tim Putra Cureh, untuk bisa memperkecil kedudukan mereka. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi peluang? Satu, dua, tiga, empat pemain, telah berada di area berbahaya, menanti tendangan sudut yang akan dilakukan, oleh saudara John Maulana. John Maulana mengambil anjang-anjang dia, langsung dengan sebuah umpan kaki kiri, namun disapu saja oleh Faridah Dillah tadi. Iksan Peradim, Muhammad Mikail, angkat bola tinggi-tinggi, namun masih ada Rio kali ini. Rio, kembali lagi mencoba mengajak lari, namun cukup dengan tampilan, daripada John Maulana kali ini. Kita lihat dikeserkan keberapapun, kita lihat POPON! Oh, anda lihat, keras, lengkuman meriak, terdapat dikatakan dengan tegangan tinggi. Bono Maidusri, umpan berpindah kaki, saudara Rahman kali ini kembali lagi, mencoba mudah diseranan dia, dengan sebuah umpan menghilang, wah Rizal Dillah sementara, pencetakut terbanyak di effort ini, kita lihat di sana ada Rio, Rio, berbahaya situasi, lagi-lagi terjadi perebutan, bila kena dengar lapangan pertandingan, namun nampaknya kita sudah pelanggaran, serangan berbalik sekarang, luar kaki Muhammad Nikail, di sana ada John Maulana kali ini kembali lagi, namun diputuskan serangan, oleh saudara Kadhafi, hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Besok sore yang perlu anda ketahui, laga besar, antara Galatikos FC, pertandingan yang anda tunggu-tunggu, dan anda nanti-nanti, support Singo, hanya terasa, pertandingan KAI Tamung, bak putaran yang kedua. Daniel Poncezka, John Maulana, kita lihat berhasil dibuat tadi, oleh pemain belakang Amiro Sajar. Kita tidak salah pengertian, hanya membuahkan lemparan ke dalam, Bumis Outlet Matang Gelumpang 2, MS Sport juga telah mempersiapkan, satu hadiah menarik, yang akan diberikan, kepada salah satu pemain bintang, atau yang didapatkan sebagai, Man of the Match, di laga ini. Di mana MS Sport juga telah mempersiapkan, salah satu tokoh olahraga termurah, yang ada di Jalan Al-Muslim, Matang Gelumpang 2, Desa Senebur Aceh, Pesangan. Tokoh pakaian jadi, dua-dua store pandang Aceh, Matang Servis juga tidak ketinggalan, bersama dengan kedua koni, Kupaten Birem, dan PT Takabea Perkasa Grup, terima kasih kami ucapkan. Apotik Han, Matang Gelumpang 2, dan PT Jomi Jakarta, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda. Sanjayamat, solusi belanja hemat keluarga Anda, Tim TM Cikeng, dan PM Swalayan, Matang Gelumpang 2, Kacamata Birem, salah satu pusat perbelanjaan, Kacamata Murah, dan terlengkap di gedung-gedung, Kota Juang Birem. WD percetakan sudah pasti, kami ucapkan ribuan terima kasih, yang tak terhingga kepada Anda. Matang Servis, tepat di samping Warkop Kusaka, bersama dengan Eos Alphonsor, dan Eric Opo Smartphone, Jalan Jangka 2. Terima kasih dari kami, Panitia Pelinggara. Asrat Jaya Servis, buka terima kasih kami ucapkan kepada Anda, Rumah S dan Rontarasa. Kita lihat, nampaknya Sultan Renggo, harus mendapat perawatan. Oke, spesialis kandungan, segera kami masukkan. Kita lihat, nampaknya Sultan Renggo, harus digotong keluar, setelah berhadapan dengan bersih hidup, bisa dikatakan, ya, Tejasaputra, pemain yang kerap digunuki sebagai fotokro ini, kita lihat kali ini, bola mencoba dikuasai, kembali lagi, di sana ada Dian Ardiansyah, kerjasama dengan Belum Aydusri, kembali lagi, irama permainan mencoba diperagakan, oleh pemain-pemain daripada tim, ya, Hidmi Aceh, lewat kaki Dian Ardiansyah, kerjasama pelan saja, dengan saudara Belum Aydusri, di sana masih ada, ya, saudara Amir Ufajar, salah satu putra kelahiran Aceh besar, namun di duel, ataupun di siap, diputuskan serangan tadi, oleh saudara Darkahi, sekarang irama permainan mencoba diambil alih kembali lagi, oleh Daniel Ponceska, Daniel Ponceska putra kelahiran Kota Langsa, di sana masih ada pepun bagaimana rekan-rekan, cantik sekali sebuah umpan, jenulannya mencoba membuka ruang, berbahaya bisa dikatakan, disleding tadi, oleh saudara Amir Ufajar, ya, 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 seorang aditya putra Pratamadani, ya, ya, Iphone Store, dan Eric Auto Smartphone Jalan Janka, kami ucapkan ribuan terima kasih, yang tiada hingga kepada Anda, besok sore, besok sore tidak bosan-bosan kami gabarkan, laga besar, antara dua tim keubatan piring beda kejamaatan, Zahri Jalilah, Verda Rahman, Verda, 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 sayang, keras tembakan, namun belum tepat sasaran, gimana kabar gembira kepada Anda, para pecinta olahraga, khususnya Anda atlet-atlet sepak bola, insya Allah dalam waktu dekat, tepat pada tanggal 15 nanti, Anda Raspot Matang Gelumpan 2, tepat di samping, Ferry Ponsel, akan hadir, insya Allah akan dilakukan grand opening, tepat pada tanggal 15 nanti, salah satu pusat perbelanjaan, ya, perlengkapan olahraga terlengkap dan termurah, yang ada di Matang Gelumpan 2, tepat di jalur 2 Matang Sago, Kedepatan Kusangan, Deferi Rizky kita saksikan, mencoba melepaskan diri dari kawalan, masih Deferi Rizky kita lihat kali ini, benar-benar jelas berbeda kelas bisa dikatakan, namun berhasil diputuskan serangan tadi, oleh saudara Michelle Panglansarihan, kita lihat kali ini kembali lagi, di sana ada, Deferi Rizky putra daturan tinggi, Dian Ardiansyah, mengambil ancak-ancak dia, dengan sebuah upan kaki kiri, cari jadilah sahian sekali, kita lihat pemain dengan kos berbadan, 1 meter 85 ini, puluhan terjebak objek di area kota penalti, kita lihat kembali lagi, Arief Setiawan, di mana ia berhadapan dengan pemain, setelah penghalaman, kita lihat sekarang, apa terjadi, nampaknya bukan sebuah penganggaran, play on bisa dikatakan, Michelle, lagi-lagi, aritma permainan mencoba dikuasai, kembali lagi, di sana ada, ya saudara Muhammad Mikail, kita lah sekarang, tirama permainan terus mencoba diperagakan, Agus Salimbelu, kita lihat kembali lagi, tidak diberi kesempatan tadi, oleh Arief Setiawan, kita lihat Arief Setiawan, pula saja upan dikeselkan, kepada Serda Rahman, namun di sana ada Teja Saputra, oh sayang sekali, kontrol yang kurang tepat, bisa dikatakan, daripada besi hidup ini, lagi genang kayu dua ini, di pedah bola, saya menyerahkan lagi, saya siap lumayan, yang ada empat lebih, oh hari, ya kita lihat kali ini, kembali lagi, terapa permainan mencoba diperagakan, belum henti-henti, kita lah sebuah syuting kaki kiri, namun hanya membuahkan, kendangan gawang saja kali ini, supur singelhana terasa, pertandingan kaedah, membuat putaran yang kedua, pemenang laga sebut uranyo, Kaipre-Pre, Le Lebu United, dari Kejamatan Makmur, sedangkan, tim di bawah tangan, daripada bapak Joe Kevli, mereka akan bentrok, dengan sekuat mewah, Putra Kuta Blang, bahkan kabar yang kami dapatkan, Putra Kuta Blang, akan menurunkan, salah satu, mega bintang, timnas Indonesia, seangkatan dengan Joe Fian, di kole, Saulo Sitanggang, kita lihat Kempoi lagi, Duel Kop terjadi, kita lihat kali ini Kempoi lagi, Irama Permainan, Belumai Dutri, Defri Rizky kali ini, mencoba Kempoi lagi, mengubah arah serangan, kepada Dian Ardiansyah, kerjasama dia dengan Defri Rizky Kempoi lagi, kita umpan digesarkan pelan saja kali ini, disana ada Amirul Fajar, Amirul Fajar mencoba menegak lari, namun jelas sekali, pelanggaran dilakukan tadi, kita lihat kali ini, ya kartu kuning, langsung dinampakkan, oleh Wasid Safri Jal, kepada talenta muda lokal, Ilham Shawalda, lebih rum bang, lebih rum, lebih rum, kali, kali, Iksan Peradin, kita lihat nampaknya pelanggaran, dilakukan tadi oleh Dian Kidal, John Mulanan, kita lihat nampaknya adu bodi, bukan sebab pelanggaran, Riu, Fertar Rahman, terbaca upan, kita lihat nampaknya, kita lihat lagi-lagi terjadi perebutan, namun nampaknya sebab pelanggaran, laku kali, kepada petugas layu, layu kajut nebuka, kepada petugas layu, rakan panitia, layu kajut nebuka, terbaca, tengah depan, layu kajut nebuka, kepada petugas layu, tuben, tuben dan kawan-kawan, petugas layar, layar sudah bisa anda buka, Dian Kidal, Fahri Jalilah, kita lihat, Fahri Jalilah, mencoba kembali lagi mengubah arah serangan, namun masih ada teja di bersat belakang, Iksan Peraden, kita lihat lagi-lagi umpan menyilang, kepada John Maulana, kita saksikan, namun di sana ada Maidus Ribello, mantan pemain Karo United di Liga 2, Semua Prautera Medan, Amirul Fajar, Desri Risky sekarang, lagi-lagi lebar lapangan pertandingan, mencoba dimanfaatkan, Ferda Rahman, Rahman Perda, 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 namun masih ada, dan bersih dua, Teja Saputra, Bersih dua, 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 Iksan Juli, Michelle kali ini, Daniel Perjuska, kita lagi-lagi terjadi perebutan, namun bola keluar lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam, kita lagi-lagi terjadi perebutan, kita lagi-lagi kembali lagi, belum mendengar diirama permainan, Irham Shawallah, kita lagi-lagi pemain lokal mereka, Teja Saputra, dengan sebuah umpan, John Maulana yang diincar, namun dekat dengan penguasaan putra lambega, ajaib besar, Kadhafi, kita lagi-lagi biarkan saja bola keluar, hanya membuahkan lemparan ke dalam, Sopursingok, Galatikos, akan berhadapan dengan Persipura, Ganjapura, Bersosore segudang, pemain, pemain Liga Indonesia, akan tampil, di lapangan yang ditanyo bangga-banggakan, ya selain daripada Rahmat Idalat Medan, Julfi Andikole juga tidak ketinggalan, ditambah lagi, dengan, ya, Syakir Sulaiman, TM Iksan, penjaga gawang yang sedang diincar, oleh sejumlah tim-tim besar Liga Indonesia, Miswar Saputra, besok sore, bersama dengan, ya, salah satu, putra kelahiran Sumatera Utara, yang bisa dikatakan, sedang naik tahun di Liga Indonesia, juga pernah terpinang oleh tim negeri jiran Malaysia, Nathaniel Siringo-Ringo, besok sore mereka, akan tampil, di lapangan yang ditanyo bangga-banggakan. yang tidak dikatakan, tidak dikatakan, yang tidak dikatakan, diantik dal, yang tidak cantik sekali, oh, sebuah penyelamatan, dilakukan tadi oleh putra kelahiran menasah, Tengku Digadung, Kejamanan Kota Juang, Aldi Yudistira, sekarang bola berada di kaki mantan pemain peserajaan, Agus Salim Belu, mendapat kawalan daripada Arif Setiawan, di dalam hanya membuahkan, lemparan kelahiran, Ariu, umpan berpindah ke agi, di dalam kali ini kembali lagi, kerjasama dari segala lini, cantik sekali Arif Setiawan, di sana ada Verda, Verda Rahman mencoba kembali lagi, mengubah arah serangan, namun kita lihat apa yang terjadi, di dalam kali ini, nampaknya dia pelanggaran lakukan tadi, Michelle, Michelle, Peja Saputra, Agus Salim Belu, kita keberagang dia, Michelle kembali lagi mencoba mengutati serangan, Darkashi sekarang, bersabar dia, kita lihat apapun masih bisa terjadi, dengan jalannya laga pada sore ini, 4-1 kedudukan sementara, di mana hat-trick daripada Fahri Jaldilah, dan juga satu gol, daripada Sultan Renggo, tidak lihat apa terjadi, nampaknya jelas sekali, Arif Bahasa Fidi, Yadun Bahasa Fadri, hati-hati-hati-hati-hati, langsung diberikan oleh wasis Safri Jaljuni. Jalun Bahasa Fadri, kita lihat, Kita lihat nampaknya putra kelahiran Menasah Blang, Kejamatan Kota Juang Yang pernah dibesarkan oleh SSB Barata Mantan pemain PSGC Kiamis dan Persiraja Muhammad Mikail atau Michelle Bangla Zarihari Berhadapan dengan adiknya putra pertama Kita tunggu dan kita nanti Akankah berhasil memperkecil ketetinggalan? Kita lihat Muhammad Mikail Oh berhasil Kita lihat berhasil Mantan kecil ketetinggalan sementara Menjadi 4-2 Ya kami hanya bisa berkesan Dengan sesekali yang tebak skor 4-2 Yang berasad Nah ini tebak skor putuah Baapun Galatikos Sementara Brone aman Ya tetapi syarat dan kedenduan Untuk akan Dikalun Kita lihat kapat ini Lansung dikeluarkan Kepada Riki Aulia Penjaga kawam putra curai FC kali ini Terima kasih. Terima kasih. Ilham Mahfudillah mencoba kembali lagi bersabar, namun di sana ada Arif Setiawan kerjasama dengan Ferdah Rahman, kita adalah Ferdah cantik sekali. Oh, akan berjadinya, nampaknya, ya, membuat terjemah objek sahih jadilah kali ini. Terima kasih. Kita lihat Aditya Putra pertama mengambil ancak-ancang, jauh ke depan, lagi-lagi duel kop terjadi, Teja, kita lihat Teja Saputra, umpat berpindah kepada Michelle, mantan pemain Persiraja. Lagi-lagi kerjasama dilakukan dengan saudara Ilham Shawalna, kita terbaca umpan oleh Amir Fajar, sekarang bola di kaki Rio, mencoba mutati serangan dia. Amir Fajar sekarang mencoba kembali lagi menghidupkan irama permainan mereka, namun sayang, tanggung sebuah umpan, sekarang bola pernah di kaki. Mohamad Mika'il, kita kali ini Agus Alimbo mencoba menanti, berbahaya situasi, kita kali ini tempat lagi, John Maulana tadi, masih belum tepat pasaran, hanya membuahkan tendangan jawam saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya kita lihat 5-3 kedudukan sementara Kali ini Dian Ardi Asyad yang coba umpan Berdarahman mencoba mengajak lari lawan Namun sayang kita kali ini bola keluar Hanya membuahkan lemparan di dalam Kita kali ini kembali lagi Irama permainan mencoba diperagakan Oleh pemain-pemain daripada tim Skiah Sekuat daripada tim Putra Cureh Kota Juang Dirun Di mana di sana ada Darkashi Mencoba kembali lagi membalikan keadaan Kita lihat Darkashi sekarang kerjasama pelang saja Dengan Muhammad Mikail mantan pemain Persiraja Lagi-lagi kita bersama Segitiga Mencoba membaikan oleh mereka Amirul Fajar, Juan Maulana yang diincar Kita lihat jelas sekali Aroh Bahasa Pidi, Yadon Bahasa Fandri Dilakukan tadi oleh Putra Kleren Kuntut Ketempatan berangmangan ini Dian Ardiansyah Kebelakan Hari Ramadan Jauh ke depan Kita tidak ada rekan yang meminta umpan Bola keluar Hanya membuahkan lemparan ke dalam Darkashi Umpan terarah kepada Michelle Michelle kali ini mencoba kembali lagi Mengendalikan tiramah permainan Kita lihat masihlah penguasaan pemain-pemain daripada tim Ya Putra Cureh Kota Juang Dapat kaki Ilham Mahfudila Cermulana sekarang bersabar Kita lihat masih cermulana Namun lama bola di kaki Terlalu percaya diri bisa dikatakan Sekarang bola di kaki Rio Rio mencoba mengedak lari Tejasaputra kali ini Kita lihat kembali lagi Pemain yang bisa dijuluki sebagai bersih hidup ini Kita lihat kali ini kembali lagi Tejasaputra dengan sebab umpan panjang Daniel Ponteska yang diincar Namun masih ada Arif Setiawan di persan belakang Sahri Jalila Baju, 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 baju Kita lihat kali ini kembali lagi Kerjasama dengan Ferda Rahman Sayang sekali Ferda, puluhan kejemahan set kali ini Kami nampakkan sebagai Man of the Mace Tidak tepat, sasaran Kita lihat akhirnya Wasib Safri Jal Baru saja Membunyikan kulit panjang bandar berakhir